Pemirsa sulitnya mencari tenaga pengasuh anak menjadi inspirasi bagi seorang pengusaha asal Los Angeles. Di tengah ekonomi Amerika yang lesu, ia justru bisa menciptakan peluang bisnis unik, yaitu jasa penyewaan nenek. Tidak mudah mencari pengasuh anak yang bisa dipercaya, terutama bagi orang tua Amerika yang jauh dari keluarga dan kerabat. Itu sebabnya Anna Marie Caldwell menyewa jasa seorang nenek. Anna menemukan Jane Mertis melalui perusahaan Rent a Grandma yang bermarkas di Los Angeles. Bagi Jane, ini lebih dari sekedar pekerjaan. Pendiri jasa penyewaan nenek ini adalah Todd Pliss, pengusaha yang jeli melihat peluang bisnis pengasuh anak. Setiap nenek yang ingin menawarkan jasanya harus melalui proses wawancara dan pemeriksaan latar belakang. Dengan bayaran antara 14 hingga 20 dolar per jam, banyak nenek Amerika yang membanjiri Todd dengan lamarannya. Sekitar 2 juta warga Manula Amerika memerlukan namun tidak bisa mendapat pekerjaan. Sebagian besar pelamar Rent a Grandma mengaku terkena PHK setelah puluhan tahun mengabdi di suatu perusahaan. Permintaan jasa nenek sewaan untuk mengasuh anak ternyata cukup tinggi. Dan siapapun di dunia bisa menawarkan serta mendapatkan jasa nenek melalui rentagranma.com. Dari Washington, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.